Intro Welcome back to KEST, aka Catatan Anak Startup Dan hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat spesial Yaitu Ibu Di Ajeng Lestari Apa kabar Mbak Ajeng? Terima kasih Baik, Alhamdulillah Telah hadir di Catatan Anak Startup Jadi setelah sebelumnya nih Suaminya Ibu sudah duluan masuk Dan viewsnya salah satu yang paling banyak lah di KEST Hari ini kita lihat apakah sang istri bisa mengalahkan viewsnya Bapak Zaki Boleh gak quick elevator pitch aja ke temen-temen How do you explain hijab in 30 seconds? Oke, hijab itu adalah sebuah e-commerce Kita fokusnya di hijab, seperti namanya ya Hijab, jadi memang kita fokusin ke target market kita Ini adalah Mas Limah Nah ini selalu yang menarik biasanya kan founding story ya Kalau Bukalapak katanya mulai di kos-kosan Kita bisa di garasi gitu ya Hijab nih gua riset-riset kan mulai tahun 2011 ya Itu awal mulainya gimana sih? Aku kerja di marketing research Dan waktu itu memang banyak data-data yang memperlihatkan bahwa Indonesian market itu behaviornya ke arah online Waktu itu juga Mas Zaki udah mulai nih Bukalapak Udah nikah juga Udah nikah, lagi berji baku gitu kan Masih berji baku, emang waktu itu mulainya dari tempat yang kos-kosan, terus keruko Ya ngeliat lah kayak gimana berji bakunya Nah kebetulan waktu itu ya kita nyari, apalagi nih opportunity di dunia startup ini Dan kebetulan aku pake gilbab juga kan Oke Waktu lagi kerja itu emang susah gitu loh Nyari baju muslim yang oke buat kerja Dan waktu itu image-nya perempuan berhijab itu Untuk masuk ke dunia kerja itu agak susah secara image-nya Dalam arti ini bener gak ya bisa represent perusahaan Kan pake hijab Keliatannya tuh kayak gak profesional lah gitu Ini sempet dirasakan pribadi nih waktu di kerja sebelumnya ya Iya, pernah dirasakan pribadi Dan waktu itu pernah ada cerita dari kakak sendiri sih Waktu itu masuk ke perbankan Tapi harus buka hijab gitu Nah, karena waktu itu udah pake hijab Terus nyari baju muslim itu gak begitu gampang Pilihannya pun gak sebanyak sekarang Akhirnya kepikiran ide, kenapa gak kita gedein industri ini nih sekalian Karena sebenarnya market-nya tadi itu Pas lagi kerja di beberapa perusahaan market research itu Emang populasi terbesar, Indonesia populasi muslim Kelas menengahnya meningkat dengan sangat tajam Jadi emang di setelahnya market-nya akan mengarah ke kebutuhan market baju muslim gitu Nah, aku penasaran Moment starting-nya banget nih Waktu mulai memberikan hijab Apa langkah yang dilakukan pertama? Pertama adalah cari nama Itu ada prosesnya juga, proses bertapaknya yang namanya apa Kira-kira catchy Orang juga denger nama hijab tuh udah langsung kebayangannya produknya apa Terus kalo bisa dibawah lima huruf Jadi orang gampang ngingetnya Kayak gitu Udah ketemu namanya hijab langsung di secure gitu Semua social media, domain Beli domain itu wajib ya Dan waktu itu masih murah banget, di bawah 100 ribu Iya, iya, iya Ketika memulai startup Model Selalu orang merasa kayak terkendala sama model nih ya Kalo hijab Founding story-nya dalam merasaan model sempet ada tantangannya sendiri Nah, justru kalo hijab tuh lucu gini Jadi kita tuh ya bisa dibilang di inkubasi sama Bukalapak Pas awal-awal itu secara ofis Kita di kantornya Bukalapak kita nyewa 3x3 Jadi ya sebenernya murah banget lah Terus barang kita ga beli sendiri Karena itu kan consignment Istilahnya barang orang yang kita jualin Dan waktu itu pas awal-awal juga itu Ada istilahnya team IT yang dedicated dari Bukalapak juga Jadi emang waktu lagi di inkubasi Bener-bener kayak di inkubasi lah Emang banyak dapet bantuannya dari Bukalapak sih Jadi emang ya jasa nyobokalapak tuh besar sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi sampai hijab bisa seperti sekarang gitu kan Apakah self-funded atau akhirnya juga cari outside funding? Iya waktu awal-awal 2 tahun pertama kita masih self-funded Tapi kita kan mau growing juga dong gitu kan Akhirnya kita coba Resimpa Dapet lah seed funding Dapet seed funding setelah 2 tahun tapi ya Setelah 2 tahun Karena secara traction udah bagus nih Karena ternyata emang ya belum ada juga waktu itu Terus social media kita juga Alhamdulillah bagus gitu loh Growing-nya bagus, traffic-nya bagus Akhirnya dapet seed funding Terus kita mulai lah berapa tahun kemudian Sekitar 2 tahun kemudian kita Resimpa lagi Dan saat ini udah tiga kali lah Tiga kali fundraising Selama berapa tahun usia hijab? Dari 2011 Berarti 7 tahun Oke Kan kalo aku denger nih udah di luar negeri juga udah ada franchise-nya Boleh mbak Ajak? Ya Alhamdulillah sih sekarang kita ada Istilahnya sistem franchise Jadi kita salah satu channel distribusinya Mungkin kalo kebanyakan fashion konvensional Yang udah ada itu justru mereka mengurangi store-nya Dan beberapa kita liat story-nya Banyak store yang tutup gitu ya Tapi justru menariknya di industri hijab itu Sekarang makin banyak yang pakai hijab Oke Jadi ketika kita buka store itu terutama di daerah ya Karena mereka belum ada option Store tuh physical store ya Toko fisik Oke Jadi banyak dari daerah itu yang tertarik buat jadi partner kita Buat franchise Dan saat ini Alhamdulillah udah sekitar ada 20 Yang udah sign buat franchise 20 toko nih berarti Store of mine Wow Dimana aja tuh pak guna tau Partner Ada di Lombok, Palembang, Makassar, Salah Rinda, Bandung Dan lain-lain lah Wow Dan satu lagi kalo gak salah di UK juga ya Iya ada di KL Sama ada di UK juga Oke Kalo gue tanya sekarang ya Kan ibu diajenin yang dibalik dapur nih hijab Apa tantangan top 3 challenges hari ini? Sebenernya sih dibalik dapur banyak ya Bukan cuma aku doang Jadi Ada banyak orang lah Tim yang juga hebat Kalo menurut aku sih bukan aku yang hebat ya Tim yang hebat Karena istilahnya itu ideator gitu Ideator Atau ya bisa dibilang juga Thinkernya lah Makanya di Instagram tulisnya The dream architect of hijab Dream architect of hijab Kalo gak ada tim ya Gak ada yang membuat dream itu jadi nyata Executing Mungkin kalo ditanya challenge-nya apa Tetep challenge-nya People People Karena untuk bisa mengeksekusi itu Butuh muscle yang kuat lah ya Kalo sendirian gak bisa Jadi mungkin ada yang offline Hicab Silahkan Di bawah linknya ya Jadi Ya People Challenge the people Ya untuk growth itu Pasti kita butuh people Dan untuk Ke arah growth yang lebih tinggi Pasti kita butuh Tambahan funding lah Untuk mengakselerasi Percepatan itu Kalo people ini lebih ke arah hiring people Ya hiring people Hiring people Dan Memang ada dua mode sih Ada profitable mode Ada growth mode Kalo sekarang kita maintaining Profitable mode Tapi kenapa gak kalo misalnya Ada kesempatan buat Dua-duanya Panding Kita bisa dua-duanya Yang ketiga Challenge-nya mungkin Balancing life kali ya Karena udah punya dua anak Gitu kan Terus ya Alhamdulillahnya sih Ya bisa Kontrol lah Sampai sekarang Gimana cara pasangan Suami istri CEO startup ini Menyeimbangkan Antara keluarga Dan juga Startup Oke Jadi Ya emang kita punya tim ya Tidak bisa dipungkiri Pentingnya tim itu Baik di kantor Maupun di rumah Jadi Ketika kita harus ke kantor Ya di rumah Ada Anakutnya tim gitu Misalnya ada Mbak Atau babysitter Yang bantu buat Menyelesaikan Urusan-urusan rumah tangga Misalnya Tapi Saya tuh gak full time Ke kantor Seminggu Seminggu Lima hari Jadi Emang ada waktu-waktu Yang istilahnya wajib Ke kantor Seminggu dua kali Tapi sisanya waktunya Sunnah Datang ke kantor Wah ada wajib Dan ada waktu-waktu Sunnah Jadi Waktu wajib itu Dihari Senen sama Kamis Oke Jadi disitulah biasanya orang Kalau mau ada meeting Kalau mau ada nanya Mau ada tanda tangan Disitulah Meeting days pokoknya Diajeng ada di kantor Iya Diajeng ada di kantor Dihari Senen sama Kamis Sisanya di luar itu Tinggal di manage aja Iya Misalnya emang harus Ketika misalnya Anak itu Perlu harus ke sekolah Atau gimana Ya emang harus di arrange Di hari selain Senen sama Kamis itu Gimana bagi tugas Antara ayah dan ibu Manggillah apa biasa anak Mama Papa Papa Mama Biasanya Gini Kalau Mas Zaki itu kan Orangnya sangat Mencintai anak-anak Oh Mas Zaki itu Mencintai anak-anak Iya Karena waktu Masa mudanya itu Aku pernah jadi ursat Ngajarin anak TPA Oh Oke Jadi justru Nganterin anak itu Itu sangat Sangat Bagus gitu Diberikan tugas Nganterin anak sekolah Karena di sekolah Bisa main sama temen-temen Anak-anak yang lain Dekat sama anak-anak Iya Jadi di sisi lain Mas Zaki juga bisa Menemukan stress Releaser Di TK Oke Kenapa ini sama anak-anak kecil ya Seneng ketemu anak-anak kecil Jadi Bisa dibilang Kalo pagi-pagi itu Lebih banyak yang nganterin itu Mas Zaki Oke Nganterin Laika Ya Nganterin Laika ke sekolah Jadi kayak kedua Alhamdulillahnya Kantor Bukalapak Kantor hijab Sama rumah tuh gak begitu jauh Ceketan ya Area sini Jadi gak habis banyak waktu Dijalan Alhamdulillahnya Apa saran dari Diajeng Untuk Khususnya mungkin Sesama Istri Gitu ya Dan ibu Kalo Pengen tapi kayak takut Dengan Aduh gimana tapi ya Dancing-nya dengan kewajiban saya Sebagai Orang tua Sebagai istri Sebenernya Walaupun ibunya mau di rumah Atau mau di kantor Yang penting ibunya itu sayang sama anaknya Dan itu bisa ditunjukkan dengan Ya kasih sayang itu bentuknya Seperti apa ya beda-beda Masing-masing anak Gitu kan Tapi balik lagi Gak bisa dipungkiri Itu kan tadi kan istilahnya Kualitas sama kuantitas Betul Yang paling penting emang kuantitas Kuantitas penting Kuantitas penting Makanya itu Strategi-strategi nya itu harus kita cari Supaya si kuantitas itu Dan untuk Untuk kita Untuk kita Salah satu strateginya adalah gitu Mendekatkan rumah ke kantor Dan cari waktu gitu Cari waktu ya Oke ini buat kantor Buat keluarga Gitu dan Kualitas penting Kualitas yang lebih penting juga Ini sama-sama penting sih Sebenarnya dua-duanya gak bisa Dua-duanya gak bisa Sama-sama penting Dan belum tentu juga Misalnya ibu di rumah Itu bisa mencurahkan kasih sayang Sepenuhnya sama anaknya gitu kan Karena mungkin Misalnya ter-distract oleh Social Media Sekarang pengen Gak fokus Atau sebenarnya dia Lebih suka Berkarya di luar Sebenarnya Jadi gak bisa mengaktualisasikan diri Jadinya Juga stress juga mengurusin anak Misalnya lebih suka Misalnya lebih suka kerja Misalnya Lebih suka mengaktualisasikan diri Jadi emang beda-beda setiap orang Tapi gak ada yang bener Gak ada yang salah Kalau menurut saya Semuanya bener Karena setiap orang Backgroundnya juga beda-beda Ada orang yang misalnya Ibunya Neneknya Neneknya Itu bekerja juga Tapi dia ngeliat bahwa pola itu Gak terlalu baik Untuk anak Karena waktunya secara kualitas kurang Atau secara kualitas kurang Jadi dia misalnya Lebih memilih untuk jadi ibu rumah tangga Misalnya kan gitu Ada yang ibunya Atau neneknya Itu ibu rumah tangga Terus dia ngeliat bahwa Enak ya Kayaknya kalau bisa mengaktualisasikan diri di luar Sehingga misalnya dia jadi ibu Bekerja misalnya Itu karena Ya ada background Pattern Yang sebelumnya Dialami Dan itu gak bisa di generalisir Semuanya Nah kalau untuk kasus saya sendiri Ya emang Dulu ibunya bekerja Gitu Tapi dulu di asuh Nenek yang stay at home mom Jadi stay at home grandma Itu di support systemnya Dan nenek ya Jadi sepanjang support systemnya itu ada Dan siap It's okay Tapi kalau support systemnya gak ada Agak bahaya juga Makanya itu tadi Perlu disiapkan tim di rumah yang Yang steady lah Bisa dibilang Kayak gitu So I think to wrap up Gue mau kasih kesempatan buat Bapak yang di ujung TV Untuk mungkin memberikan closing statement Tentang Mengelola keluarga Dan tim Komentar tentang ibu diajang Dan perannya di keluarga Bapak ya Aduh Yang penting cinta ya Uduh Ya Kesempatan Ya kalau disuruh milih sih Ya pengennya ajang fokus sama anak gitu ya Cuma kan ajang mungkin Punya Punya visi lain ya Soal Mimpi-mimpinya Jadi yang bisa saya lakukan Ya support aja sebenarnya Mungkin yang lebih penting juga Positif sekali ya Karena Harus Tornnya harus positif terus sih Walaupun Ada tantangan Walaupun ini ini Saling Support aja ganti Kadang kita yang Sibuk Kadang ajang yang sibuk Jadi Harus Saling support Final words Untuk temen-temen Ini penonton gue As usual Biasa kebanyakan anak-anak Students Atau mungkin Temen-temen yang bekerja di startup Yang punya Keinginan untuk terjun Membuat startup Sendiri Apa pesan Ajang untuk mereka Pesannya yang pasti Indonesia itu masalahnya banyak Jadi semakin banyak orang yang bikin startup Semakin bagus sebenarnya Hmm Karena ya kita solve problem Indonesia bareng-bareng lah Dan Jalurnya sekarang Salah satunya teknologi Oke Dan Insya Allah Indonesia Bisa jadi negara maju Pasal banyak Anak mudanya yang berkontribusi Ada yang mau Ini gak daftar ke hijab gak? Boleh Gak akan gue kanko yang itu Bukalapak juga lagi hiring Boleh? Dipromosiin juga Oh banyak banget Bukalapak.com Slash karir Tapi hit up dulu ya Kita bisa juga lagi hiring Jadiin cek link di bawah Mbak Ajang terima kasih banyak Dan Mas Zaki Terima kasih telah datang ke dulu kali Keep hustling And we'll see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax